Jadi antar muka pengguna After Effects, teman-teman bisa terlihat agak berbeda ya dari masing-masing seri Tapi begitu teman-teman mengetahui dan memahami dasarnya, itu adalah sama dan terlihat sangat serba guna Jadi ketika teman-teman pertama kali membuka layar After Effectsnya, akan terlihat startup yang memungkinkan teman-teman untuk dapat membuka proyek baru Mengedit proyek yang sudah ada dan membuka proyek yang terakhir teman-teman buat Jadi setelah teman-teman membuat atau membuka proyek, teman-teman akan disediakan dengan antar muka utama yang dibagi menjadi beberapa panel Di mana panel di sisi kiri ini akan menampilkan semua proyek atau aset teman-teman yang telah diimport ke dalam proyek Seperti gambar, video, ataupun suara Kemudian panel di sisi tengah ini digunakan untuk menampilkan komposisi utama dari tempat yang ditambahkan tadi Kemudian kita bisa edit dan manipulasi lapisan panel Kemudian di sisi kanan, di sisi kanan ini kita menampilkan efek dan preset yang tersedia di dalam Dan teman-teman dapat menyesuaikan efek ini untuk memperbaiki proyek yang dibuat Kemudian di bagian bawah kita terdapat bagian antar muka waktu atau timeline Yang menampilkan rentah waktu proyek teman-teman dan memikirkan teman-teman untuk memilih dan menafigasi di dalamnya Kemudian di dalam after effects, teman-teman ini bekerja berdasarkan lapisannya Jadi berarti setiap elemen dan komposisi teman-teman berada dalam lapisan terpisah Teman-teman dapat menambahkan, menghapus, mengidip dan juga mengganti lapisan ini secara satu persatu Teman-teman juga dapat mengatur perubahan waktunya secara satu persatu Dengan menggunakan berbagai efek untuk menciptakan hasil yang menakjubkan Oke, jangan berlama-lama, jadi kita langsung saja buka Adobe After Effects Jadi pertama, layarnya akan terlihat tampilan seperti ini ya Di dalam menu File, kita bisa membuat proyek baru Kita bisa membuka, simpan, import, export, dan menyetting project work Ada Edit, Composition, Layar, Effect, Animation, View, Window Nah, di sini paling sering kita gunakan biasanya adalah Window Workspace Jadi kita mengatur tabelan supaya enak dilihat pada saat kita mengedit Kemudian ada Health, jadi kita bisa menggunakan panduan di sini Dan selanjutnya, di sini kita menemukan atau melihat toolbar Toolbar ini yang paling sering kita gunakan untuk secara langsung dapat mengedit Objek yang terdapat atau objek yang kita buat Dan kita langsung buat sample seperti membuat video baru, a new composition Dengan ukuran width 1920x1080, ini adalah ukuran landscape Untuk di-upload di Youtube, seperti di laptop Dan frame blade adalah kecepatan frame per second, 60 frame per second Dan set start time, dimulai dari time berapa Dan adalah durasi-durasian yang lama waktu itu akan menjalan, sering jalan 20-20 detik Kemudian background color adalah warna background yang kita ingin menggunakan Dan langsung kita hadapkan dengan tabelan seperti ini Kemudian selanjutnya, ini toolbar yang salah kita gunakan, ini adalah selection tool Kemudian kita gunakan untuk memilih Kemudian ada hand tool, digunakan untuk mendesak tabelan Zoom untuk memperbesar dan perkecil Dan kita rotasi, kita gunakan untuk memutar, tabelan kiri dan kanan Kemudian ada eclips, ini sebenarnya ada banyak, ada eclips, 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 eclips Kemudian kita harus start to Kemudian kita membuat sebuah ship Ship itu adalah bentuk, misalnya start, suburb untuk gambar Oke, kita lara geser Kemudian ada text, kita gunakan untuk membuat text Text, the end Kemudian ada brush, kita bisa gunakan untuk Sebelumnya, kita harus membuat layar dulu Kalau untuk menggunakan brush, suburb Terus brush Kemudian ada eraser, ada ripple brush, ada packet Kemudian disini ada tampilan, kita bisa gunakan untuk smart screen kayak ya Kemudian dia akan, layarnya lebih kecil Kemudian kita bisa gunakan standar saja Kemudian di window workspace, kita gunakan alpander ini Supaya terlihat semua Dan di sisi kanan sini Kita dapat, eee Untuk melakukan, eee, penambahan efek Kemudian ada, info, audio Align, tracker, content, brush, dan lain-lain Ini penting saya gunakan untuk membuat modifikasi Kemudian, biasanya ini adalah tab berlantai lain Jadi, time ke-1 sampai ke-20 dia mencuri sini Kemudian, text Untuk melakukan export Misalnya ini kita buat, tampilan cenderhana Text ini kita akan, eee, transform posisinya Dari sini Ke sini Tiba-tiba ya Oke Ini, text ini akan bergerak dari kiri ke kanan Dalam waktu, wengenggelam-gelam Lepas detik 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 Soalnya kita ingin mengedit text ini Kita bisa lakukan di dalam Inditex Kemudian, world option Red source Seedit Ukuran, plus the sea, scale Scale ini Codetime Mengaruh pasti di, load Dan lain-lain Jadi, untuk, eee, kenalan awal Kita langsung coba untuk export Cara mengexportnya adalah seperti ini Kita file Export, add to render queue Dan, kita tentukan Tipe file yang akan kita Pilih, misalnya ini biasa H24 Kemudian, ini fdb Kemudian, oke Dan output file kita tarom di Is-in-insa, desktop Exp Ex-sport Test Oke Kita langsung render, jadi Text ini akan langsung Percietak Kita tinggalkan Dan kita lihat setelah haridara Selesai Selesai Setelah itu sudah selesai Kita bisa lihat aslinin backstart Export Export Text Dan lainnya lihat Kita bisa langsung lihat File yang sudah di-trade tadi Sudah Menjadi sebuah video Dan kita dapat langsung upload Atau gunakan sesuai dengan kebutuhan kita Baiklah untuk pengenalan awal Setelah itu cukup sampai sekian Sampai jumpa di video Langsung 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax